Tuh, bisa buat lambayan tangan bunyi dia. Bunyi sih emang teras banget kan teman-teman. Tuh, gacor semua. Ryo-ryo, bosis sumbo, burung gacor, talan. Oke, sepasang masuk. Oke deh. Oh, dilepas-lepas dalam rumah. Dalam rumah. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat gicamannya. Selamat tinggal untuk siang ini. Omg Channel hadir di Pasar Burung Pramukama, Saraman, Jakarta Timur. Dan untuk posisinya ini ada di pas belakang gedung pramuka ya teman-teman ya. Parkiran mobil. Untuk siang ini, Omg Channel hadir semoga sobat gicamannya semua dalam padang saat Allah. Kemudahkan dilancarkan dan diberkakan untuk rejekinya. Amin. Jadi belakang parkiran mobil di sebelah sini ada anak tangga. Ini satu-satunya anak tangga yang ada di belakang parkiran mobil ya. Nah, tinggal berdiri lurus teman-teman. Naik ke landai dua. Nah, pas di pinggiran seperti ini. Kita mau pantau gas pinggiran lapangan ya. Jadi lapangan buat gemur-gemur burung atau buat nge-trek burung. Sebelah sini ada kios. Nah, tinggal berjalan lurus sebentar. Sebelah sini ada kios burung-burung gacoran dan rawatan. Kita pantau untuk dukungannya. Alhamdulillah, Mas Afret. Ini kan lonceng. Terima kasih. Kiosnya Mas Ali. Kita cari dulu Mas Alinya ya. Nah, kita lihat Mas Alinya ada di sini nih. Assalamualaikum, Mas Ali. Waalaikumsalam, OMC. Gimana kabarnya, Mas Ali? Alhamdulillah, Agustus merdeka ya. Iya, Agustus merdeka, Mas Ali. Mudah-mudahan penjualan burung selalu merdeka. Amin, amin, amin. Bicomannya yang menikmati mudah-mudahan selalu merdeka. Siap. Sehat selalu lah pokoknya. Sehat selalu. Kita pantau hari Jumat nih, Mas Ali. Hari Jumat ini masih jam berapa ini? 10 Jumatan lah. Nah, jam-jam tanggal 11, Mas Ali. Bersiasa diwasi Mas Ali menampilkan burung-burung gacor, burung gadi. Dari kacor, dari cahicu, biung ngomong, dalak bali, dalak suren. Banyak lagi lah. Kesini lebih mantapnya besok hari Sabtu. Ah, gitu. Kalau hari weekend, Sabtu minggu. Itu diusahakan datang aja biar enak. Kalau datang, ya boleh kirim-kirim. Buka jam berapa, Mas Ali? Buka dari jam setengah tujuh. Cuma kalau setengah tujuh kan masih ribet, masih istilahnya panin, mandiin. Paling enak itu mantap burung jam sepuluhan. Jam sepuluhan. Sampai selesai lah ya. Sampai selesai. Jam empat. Seperti biasa, Gias Mas Ali melayani COD dan kirim-kirim. Untuk COD, wilayah Jabodetabek. Dan untuk kirim-kirim, keluar Sabtu dita, siap transfer dulu. Iya, transfer dulu. Burung, amanah dan bergaransi. Dan bergaransi. Masalah harga, jangan takut, jangan minder, jangan khawatir. Oke. Gias Mas Ali tidak menawarkan harga murah-murahan. Tapi sesuai kualitas. Sesuai kualitas. Kalau minat, ditawar aja. Mantap. Nego-nego, sampai jadi. Pokoknya jangan langsung memponis. Mahal, tetek bengek lah. Langsung di. Kalau srek, WA aja. Srek, WA. Nah, kalau untuk tuker-tukeran bagaimana? Tuker-tukeran diusahakan sama-sama burung jadi. Soalnya Gias Mas Ali tidak biasa main bahan. Tidak biasa main bahan. Oke, deh. Coba kita lihat ya penyusetaknya hari ini. Langsung dibuka, tidak apa-apa ini. Oke, langsung buka saja, tidak apa-apa. Nah, jadi bunyi-bunyi seperti ini ya, Mas. Cakep, cakep. Sudah dibuka satu per satu. Dada hitam, dada putih, on semua. On semua, ya. Oh, kadang hitam. Lihat yang sebelah sini ya, teman-teman. Oh, dada hitam, obriat semua. Ini dada hitam. Yang kepengen dada hitam bodinya gede, ya, Mas. Bodi-gede, mantep-mantep. Bodi besar. Tuh, ya. Burung gacor semua. Nah, ini burung gacor di sini. Ada yang buat prestasian, nggak, Mas? Oh, ada. Tegal tergantung sampean pilihnya yang gimana. Ada yang prestasian, ada. Ada yang gacoran, rumahan, ada. Gacoran, rumahan, ada. Tuh, bunyi semua, ya, teman-teman. Ya, kacornya, ya. Bagaimana harga-harganya, Mas? Harga sias, Mas Ali, dari dulu, seperti biasa, dari harga Rp 1 juta sampai Rp 1 juta 250. Yang paling bagus itu Rp 1 juta 250, Mas? Yang gacor-gacor biasa Rp 1 juta, gitu? Oh, gitu. Oke, milih ke sini aja, Mas, ya. Oke, siap. Milihnya ke sini aja, teman-teman. Ya, nggak bisa ke sini, ada kontak lain atas video buat kirim-kirim. Sekarang kita ganti pentet dulu sebentar. Ini di sini ada pentet, teman-teman. Pentet Madura Kepala Hitam Blankon. Pentet Madura Kepala Hitam Blankon. Ini asli Madura, Mas. Ini asli Madura, ya. Asli Madura, ya. Oke. Ini burung. Burungnya seperti ini. Mapan. Materi, ya, nih, nih. Materi, ya. Cuma kalau lihat, tapi kata nggak mau malu, gitu. Oh, gitu. Tapi udah dijamin materi, ya. Mewah. Jadi kalau untuk harga berapa, Mas? Harga Rp 1.250.000 full set. Rp 1.250.000 full set, ya. Ini emang kalau dideketin HP dia malu, Mas, ya? Malu, ya. Oh, gitu. Jadi kalau dideketin HP dia malu. Tapi kalau buat main lontangan. Oke. Oke, ya. Oke. Ini burunya seperti ini. Ini yang sebelah sini juga ada pentetnya, ya, teman-teman. Tuh. Ini kita pantau jarak jauh yang ini. Yang ini sama, ini pentet Madura atau bukan? Sama, pentet Madura. Madura ini. Yang kadang hitam itu Madura. Yang kadang merah ini Jawa Timur. Yang ini Jawa Timur. Gacoran semua. Gacoran semua. Iya. Ini harga-harganya sama apa nggak? Harga yang paling mahal, yang kadang hitam tadi, yang itu yang dibuat mainan itu, yang kadang sono, itu harganya Rp 1.000.000. Rp 1.000.000. Burja? Boleh sama sangkarnya, boleh. Soalnya kalau pernah dipindah sangkarnya, biasanya agak ini, ya. Lama ya? Lama ya? Oh, gitu. Lama adaptasinya, ya. Sudah mulai. Tuh, maafkan semua. Dada putih sebelah kiri, dada hitam sebelah kanan. Burung kacar, ya? Kacar. Kacar pasangan produk. Kacar ini ada dada putih, dada hitam. Yang satuan betina ada. Satuan betina jantan banyak. Kalau tapi yang udah pasangan asli kayak gini, ini cuma ada sepasang-sepasang. Dada putih sepasang, dada hitam sepasang. Kalau di harga berapa nih? Harga Rp 1.750.000. Rp 1.750.000, ya? Tuh. Betinanya mapan, jantannya juga mapan. Ini kalau nggak pasangan asli, pasti berantem. Dan berantem, nah, berakibat patah, mesti salah satunya ada yang koeta, gitu. Oh, gitu. Jadi, ini jantannya, betinanya juga kacar, ya? Betinanya mapan. Ini sangkarnya aja kurang gede. Harusnya tempat umbaran. Apiari cocok atau minimal dua kali satu meter bisa. Sudah pernah diproduksi, ini? Ini produk, masih jalan. Istilahnya sudah produk sekali. Oh, gitu. Yang menerusin aja ya, ini ya? Yang menerusin. Oke, dari kacar pasangan. Nah, ini dari burung pentetnya ya, Lantawan. Ini yang pentet tadi yang harga Rp 1.250.000. Madura asli, pala hitam, gajah putih. Burung gajah. Ini jualnya aku full set boleh. Burja oke. Tapi kalau tak saranin sih full set aja. Full set ya. Biar gampang gitu ya, teman-teman. Untuk adaptasinya nanti kalau udah di rumah. Tuh. Kalau untuk pentet ini udah bisa buat mainan pokoknya ya, teman-teman. Tuh. Tuh. Mantep ya. Ini, masalinya ini. Oke. Tuh, bisa buat lambehan tangan bunyi dia ya. Sekarang kita pantau burung cucak biru, mas. Cucak biru, gacor, mapan, sepasang. Ini ada sepasang cucak biru ya. Tuh, yang jantan ini bunyi-bunyi. Jantannya gacor banget. Burung dua-duanya jinak semua. Dua-duanya jinak ya. Yang jantannya gacor. Kalau semua dibeli jantannya aja berapa? Ini aslinya sih sepaket. Sepaket harganya Rp 1.500.000.000. Oh, sepaket nih. Kalau beli jantannya doang ya Rp 1.000.000.000. Beli jantannya aja Rp 1.000.000.000 ya. Soalnya ini aku dapetnya juga sepasang ini. Oh, dapetnya sepasang. Dapetnya sepasang. Bukan cuma kalau tak gabung kan otomatis jantannya kurang gacor. Iya. Posisi harus dibisah-pisah kalau ingin gacor. Oh, gitu. Tapi kalau untuk afiari, oke sepasang masuk. Oke deh. Tadi sejuta burung aja ya, Mas Ali? Ya, bisa dikondisikan. Pokoknya burung gos, Mas Ali, kalau ingin sama sangkar, gimana maunya gitu. Oke deh. Harga dibisik-bisik aja. Bisa diobrolin lah ya. Nah, jangan membonis langsung. Wah, mahal. Pokoknya kalau srek, kalau kepingin, ginego-ginego aja sampai jadi. Oke deh. Soalnya Gios Mas Ali ini bukan supermarket. Mantap. Tuh, bunyi terus ya dia ya. Yuk. Sekarang kita lihat, teman-teman, ini ada dua burung poksai. Poksainya poksai jambul. Poksai jambul impor Thailand. Impor Thailand. Mulus-mulus, gacor-gacor. Wih, mainkan. Ini jantan betinanya apa gimana sih, Mas? Iya, ini yang sebelah kiri, yang kadang merah itu jantannya. Kadang merah ini jantan ya? Yang sebelah kanan, kadang hitam, itu betinanya. Wah, ini kalau sumpah mau sepasang berapa, Mas? Sepasang harganya 5 juta. 5 juta sepasang ya? Oh, gator semua, mapan semua. Mulus-mulus. Kalau aku pengen beli satu, yang jantan aja? Harga jantan aja boleh. Harganya... Artinya harganya sama sih. Pokoknya 2 juta setengah. Oke, 2 juta setengah ya. Kalau pengen sama sangkar bisa diobrolin ya? Ah, bisa diobrolin. Oke deh. Ini sebelahnya nih, Mas, ada kenari lagi ngerek-ngerek. Kenari ini dia nantang nama poksai. Dia gak takut sama burung gede-gede gak takut. Gak takut ya? Mental zone ini pokoknya kalau untuk dilombain atau buat tempelan burung lain siap. Oke, buat Mas Ran oke lah ya. Wah, ini harganya berapa kalau kenari ini, Mas? Kenari harganya 600 ribu. 600 ribu. Di seri apa, Mas, kira-kira? Ini paling enak bilang loprat. Loprat aja ya. Atau yang bilang AFS sih. Coba aku ini menonjolnya di suara. Di suara. Di suaranya. Di suara dan mental. Suara dan mental ya. Oke deh. Tuh, bunyi terus ya, teman-teman. Ini kalau untuk kenari sih udah kasar banget ya, teman-teman. Ini teman-teman tinggal taruh di rumah buat masran juga oke. Nah, sekarang kita pantau burung jalak ya, teman-teman. Ini ada jalak besar yang sebelah sana, yang ujung. Itu juga lagi bunyi, yang ini juga lagi bunyi nih. Iya, ini yang sepanya sampan ini jalak Malaysia pasangan. Tapi tak pisah. Yang sana jalak kongkong gacoran satuan. Yang mana? Iya. Nah, kalau yang Malaysia berapa nih? Bahag Malaysia satunya ini harganya 700 ribu. 700 ribu sepanya? Ya, 700 ribu. Satu ekor ya? Satu ekor. Oke. Nah, kalau yang mana jalak kongkong gede? Jalak kongkong harganya 3 juta nego. 3 juta di nego. Yang pasangan juga ada, pasangan produk? Pasangan produk sebelah sini ya? Ah, sebelah situ. Itu pasangan produk. Berapa kalau sepasang tuh? Sepasang 6 ribu nego. 6 juta di nego ya? Kalau yang satuan bodi lebih gede. Iya. Ya, modelnya tuh. Mumpah-mumpah. Mumpah gacor ya? Oke. Jalak nih, teman-teman. Untuk setak jalak. Nah, kalau ini jalak juga, teman-teman. Cuma yang ini Bali ya? Nih, Bali ini sertifikat aman buat ternak nanti. Ini udah dewasa. Jadi, biasanya dewasa gacor pasti. Manggut-manggut dia. Dewasa berapa nih? Dewasa itu 5 juta pasang. 5 juta? Satu pasang. Sertifikat aman ya? 5 juta. Oke. Nah, jadi nanti sertifikatnya kayak gini ya? Oh, ini susu-sertifikat asli. Bukan susu-sertifikat tembakan. Oke deh. Asli penangkar. Oke ya. Ini di sini ada burung dalak rio ya, teman-teman. Ini lagi bunyi? Dalak rio rio, bodi jumbo, burung gacor, teler. Ini pas posisi lagi gak teler ya. Tapi burung gacor. Gacor ini ya? Nah. Harganya berapa ini? Harganya 750 pulvet. 750 pulvet. Nah, 750 pulvet. Tuh kenarinya tuh, dari belakang tuh. Ini yang tadi ngerak terus ya. Ah, mau berhenti-berhenti. Mau berhenti terus ya. Duh. Dia bunyi terus pokoknya. Ini kenarinya jangan disambang yang dengan harganya 300an. Jangan. Jangan ya. MP3 ini ya? Nah, MP3. Ini sekarang kita pantau di bagian cajil ya, mas ya? Di dalam. Nah, ini di dalam. Kediakan cuca hijau. Cuca hijau gacoran semua ini ya. Cuca hijau gacoran semua? Cuca hijau gacoran semua. Ini maksudnya ada cuca hijau biasa atau bagaimana? Cuca hijau gacoran rumah ada, gantangan ada. Gantangan yang sebelah mana? Di dalam. Ini rosong merah ini. Oh, yang sebelah sini. Nah, terus? Terus yang ini kecil hitam. Sama yang kanan hitam ini? Sama yang kanan cuca hijau ini. Sama yang kanan cuca hijau ini. Yang biasa buat dimainkan tangan ya. Wah. Kalau yang buat kegantangan biasa diharga berapa? 1.750.000. 1.750.000. Ini kalau ini buat gini? Ini kalau untuk bunyi sih emang keras banget kan teman-teman. Kalau volume-nya kayak toa masjid. Iya benar. Kalau teman-teman penasaran boleh ke sini ya. Kalau di HP kurang keras. Ini soalnya suaranya benar keras yang ini. Salah dengan suara puyuh. Suari aset pengen ini teman-teman di gupi. Yang sebelah sini bagaimana nih? Oh, ini buat rumah nih dong. Ini buat rumah nih. Ini gacor nih. Ini buat harian. Kalau yang gacor berapa harian? Oh, ini 1.600.000. Bukan salah. 1.600.000. 1.600.000. Yang buat rumahan ya. Ini khusus kandang coklat ya. Khusus kandang coklat. Terus untuk burunya ini sama sangkarnya apa burja? Hah? Sama sangkarnya itu ntar. Dio brolin. Dio brolin. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hosifah. 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 Ini Bio dari tadi. Ngetawain dulu dah sebenarnya ini. Tuh ketawa dia ya. Ini burung ketawa harga berapa mas? Kalau ini udah 7 juta saja. 7 juta ini yang udah ketawa. Ketawa ini tiga kata. Apa aja tuh? Ini om. Ini Assalamualaikum. Iya. Iya kan. Ini manggil namanya. Manggil namanya Beo gitu? Ini nggak. Hosifah. Oh, Hosifah. Hosifah. Yang dulu. Dimatikannya kan namanya Hosifah. Oh gitu. Wah. Tawam dulu nih ayah. Dari burung Beo. Ini Beonya Beo Medan ya? Beo Medan. Oke. Itu burung Beo yang bisa ngomong. Lihat. Kalau yang nganakan juga ada lagi? Teman-teman buat ngeliat di matanya tuh ya. Tuh matanya putih. Dia pasti bisa ngomong banyak kan? Nah kalau ini kan masih anakan prospect mas. Masih anakan. Buat dilatih-latih gitu ya. Berapa biasa? Kalau ini 2 juta. 2 juta ya. Ini pilihan prospect buat latihan ya teman-teman. Burung Beo. Ada tiga ekor ya? Tiga ekor ya? Oke. Yang sebelah sini beranjangan mas ya? Wah ini beranjangan-beranjangan mana mas? Ada yang bilang beranjangan Jawa Timur. Ada yang bilang beranjangan NTB. Tapi ini belanjanya dari Jawa. Belanjanya dari Jawa. Tapi gak bodi gede. Bodinya bodi sedeng. Bodi sedeng ya? Ini burung udah ngerewik mas? Udah udah ngerewik. Apalagi kalau kena panas. Ini posisinya Jakarta lagi mendung ini. Kalau kena panas. Dia naik di batu sama jambul sama ngerewik. Harga berapa parti? Harga Rp. 600.000. Rp. 600.000 ya? Iya. Burung aja ya? Burung aja. Makannya apa dia? Dia makannya itu kenari campur oke. Sama porayam oke. Apa aja doyan lah. Apa aja doyan ya? Masalah jalan nasi ya. Oke. Yang selesai ini bagaimana tuh? Itu yang beranjangan gede. Beranjangan besar? Beranjangan gede. Apa namanya tuh? Kalandra atau apa itu? Kalandra. Berapa kalandra-nya? Harganya Rp. 1.250.000. Rp. 1.250.000 ya? Iya. Oke. Sama posisinya juga ngerewik juga. Ngerewik kan? Nah, ngerewik kan. Ya. Kadang yang ngerewik kasar, kadang yang ngerewik halus. Pokoknya udah buka paruh. Udah buka paruh ya. Sekarang kita pindah lagi ke lapangan, Mas. Oh iya, ini posisi pas di lapangan tak gemur burung arah. Arah mata merah ya? Arah mata merah, burung bunyi, video banyak. Ini cuma satu ekor aja nih di kios ini. Tinggal satu ekor ya? Kemarin ada beberapa ekor? Kemarin ada tiga. Udah pada laku semua, ini baru lagi ada satu ekor. Boleh burja, boleh hamas angkarnya. Boleh minta video atau video call. Oke. Harganya berapa ini? Harganya Rp. 2.500.000. Rp. 2.500.000. Rp. 2.500.000. Rp. 2.500.000, ya? Oke deh. Untuk arah mata merah, teman-teman. Mata merah. Nah, sebelah-sebelahnya ini ada burung dari jenis ciblek, Mas. Iya, ini burung-burung kecil tak panasin, atau tak jemurin. Ada ciblek gunung, ada ciblek semi. Ciblek semi. Tapi burung gak coran semua sih. Ini burung gak coran semua ya? Ini pasan-pasan ini pasti gak bunyi ya? Tapi jaminan kalau di sini ya? Jaminan garansi. Jaminan garansi. Jadi kalau semua gak bunyi tinggal dikonstruksikan ya? Atau minta video, tak video. Iya, minta video, dipinduin. Nah, ini juga kita pantoanya di bawah. Itu semi-nya berapa? Semi-nya harganya Rp. 600 ribu. Rp. 600 ribu semi-nya. Halo, yang itu gunungnya? Ciblek gunung, ini soal aku sih biasanya harganya sampai Rp. 900 ribu. Halus? Ini soalnya pas sampan syuting gak bunyi ya, nanti dulu aja tak. Nanti dulu ya? Soalnya ini udah burung mapan bener. Burung gacor ada videonya. Oke. Sampan liat kakinya aja itu udah deker. Iya. Kaki burung-kaki kering, burung mapan. Burung mapan. Ini pas mungkin dia kepanasan untuk gimana ya? Jadi gak dikasih harga dulu cibleknya ya? Yang gunung. Dikasih gunung, dikasih harga gak apa-apa, Rp. 900 ribu. Rp. 900 ribu ya? Tapi burung gacor. Tapi burung digamin gak? Burung gacor, burung deker, itu kan kakinya sampan liat udah deker. Biasanya harian gacor ini kelamaan jemur paling. Jadi dia posisinya gak bunyi. Ini ada burung dari paru bengkok. Paru bengkok namanya pinepel burung impor. Ini kalau untuk warna sih seger banget nih, Mas. Iya. Yang suka jinek-jinek udah jinek belum, Mas. Ini jinek, cuma aku gak berani ngeluarin, soalnya gak ada rantainya. Khawatirnya bedal. Dia harus pakai rantai, Mas. Biasanya, cuma ini aku gak asik, Mas. Ini dulunya di rumahnya orangnya ini dilepas-lepas. Oh, dilepas-lepas dalam rumah. Dalam rumah. Harganya berapa? Ini harganya Rp. 1.750. Rp. 1.750. Rp. 1.750, ya. Rp. 1.750, ya. Rp. 1.750. Nah, kalau ini paru bengkok? Oh, kalau ini udah familiar, palek. Oh, palek. Palek Australia ada sepasang doang. Rp. 1.750, ya. Ini yang hitamnya jantan, yang betinanya yang kuning. Kuning jarang melihat, Mas. Iya. Ini kuning asli, nih. Kuning asli. Burung masih belum tua. Belum baru lihat, ini. Remaja, remaja, beranjak, dewasa, ya. Baru melihat, ya, ada yang kuning. Iya, iya. Garang banget ada, ini. Berapa kalau pasang? Sepasang harganya Rp. 1.2. Rp. 1.2. Oke, palek. Palek. Nah, yang ini, Mas. Kita pantau yang sebelah sini, ya. Oh, ini. Ini kuning menyala. Kuning menyala. San Konyur. San Konyur. Bisa. Ini buat jina-jina atau ternak-ternaknya? Pakai ring. Pakai ring, ya. Tangkaran, nggak, ya? Iya. Burung dari San Konyur, ya, teman-teman. Oh, ini ada San Konyur. Ada San Konyur di atas. San Konyur bunyi apa gimana, nih? Ini San Konyur rawatan bunyi sekali-kali, tapi udah pur total. Harga berapa? Purnya Leopat yang kasar. Harganya Rp. 1.500. Rp. 1.500. Yang guacor, mulus, ada tak taruh di kos, di kotrakan. Ada videonya nggak? Nanti tak kasih video. Oke. Atau di cek ke sini lagi, boleh. Oke, kalau bisa kita tempel videonya, ya? Oke, tadi kita tempel aja. Oke. Biasanya yang udah gacor berapa harga? Gacor itu saya, aku jualnya Rp. 2.750.000 full set. Rp. 2.750.000 full set, ya? Iya. Burung mulus, burung gacor. Oke, ini udah burung-gacor. Taram itu kalau menjelang subuh, gacor banget. Iya. Yang sebelah sini ada cenggot jawa, Mas. Yang paling pocuk itu cenggot jawa. Ada dua ekor mapan. Iya. Cenggot jawa. Cenggot jawa. Ini gacoran? Gacoran. Harga berapa? Harganya Rp. 900.000. Rp. 900.000. Oke. Cenggot jawa. Mulus, yang sebelahnya kathom, ya? Kathom ada dua. Ini sama apa ya? Oh, ini atas, ya? Oh, ini ada yang merah, ini? Oh, ini? Ini kathom. Kathom. Kathom ada dua, ini sama ini. Berapa kathom? Kathom harganya sama, Rp. 900.000. Yang agak murah ini, jenggot Jumatra. Ini gacoran semua, ya? Gacoran. Ini jenggot Jumatra. Jenggot Jumatra harganya Rp. 600.000. Rp. 600.000. Mapan semua. Mirip kathom, cuma ada jenggotnya, ya? Iya. Oke, deh. Burung makan buah pur mau, ya? Yang ini burung pitoh huwi, ya? Pitoh huwi, mapan, gacor. Ini, Pak, sampan nggak bunyi, ya? Padahal tadi bunyi terus, ya? Tadi kedengaran bunyi sih, ini? Nah, bunyi gacor, mapan. Videonya juga banyak, kalau nanti kita kasih video, atau datang ke sini pantau langsung. Harganya? Harga Rp. 2.500.000, burung mapan, burung kacor. Rp. 2.500.000, ya? Ini burung mapan dan kacor. Burungnya ginek. Oke. Jagal Papua. Iya. Tuh, burungnya gede banget, ya? Nah, yang sebelah sini ada kepodang, Mas? Kepodang bodi gede. Bode besar. Oke. Harga berapa? Harga Rp. 900.000, burung bunyi. Rp. 900.000. Bodi besar itu burung dari Bali, apa gimana, Mas? Iya, dari Bali. Oke, dari Bali, ya, teman-teman. Kalau yang ini ada pokse? Pokse mandarin, bodi gede, burung mapan, burung jinak, burung gacor. Burung mapan dan jinak. Terus udah gacoran, ya? Iya. Berapa harganya? Harganya Rp. 750.000. Rp. 750.000. Dari pokse mandarin. Wah, ini kelahi, Mas. Sama kupu-kupu kelahinya, tuh. Oh, ada kupu-kupu. Ini pertanda ada datang tamu ini, biasanya. Datang tamu beli burung. Kiranya tamunya OMJC yang lagi liput. Oh, iya. Di bagian burung terucuk, teman-teman. Terucuk jadi, terucuk jinak, terucuk gacoran. Buat bunyi-bunyi udah gacor. Buat perumahan okelah diharian. Buat harian udah bunyi. Ropol tapi masih belum panjang-panjang, masih pendek-pendek. Oh, gitu. Burung jinak. Berapa harganya? Harganya Rp. 500.000. Rp. 500.000, ya. Terucuk. Nah, sebelahnya ini kacar. Sebelahnya kacar, betina, bodi jumbo. Berapa harga? Dada putih ada, dada hitam ada. Yang ini yang sampan shoting ini apa? Dada hitam, ya? Dada putih, ya? Harganya Rp. 450.000. Rp. 450.000, ya. Yang dada hitam itu, sebelahnya ini sama dada hitam, dada putih, betina kacaran, harganya Rp. 450.000. Oke. Betina, ya? Iya. Nah, betina hijau berapa, Mas? Betina hijau, bodi jumbo. Oh, ini biasanya aku buat tempelan. Ini penunggu kiosk Mas Ali ini. Berapa harga? Ini dari bulu banget. Ini harganya, kalau ada yang mau, harganya Rp. 500.000. Rp. 500.000, ya. Ini udah jualin burung jantan banyak ini. Emang sengaja taruh di sini buat apa? Buat tempelan. Oke. Kiosk Mas Ali itu kalau main cak hijau, minimal ada cewek betinanya 1 ekor. Buat tempelan, ya? Buat tempelan. Berkutut, sedia ini? Ini perkutut. Ter tyle serangnya kemarin tuker-tukeran perkutut. Dia punya perkutut bangkok, maafkan. Ini keadaannya yang jelek. Dituker sama Pohse, Thailand. Hmm, gitu. Ini aku buat punya-punyaan, 1 ekor 2 ini. Di jual berapa? Ini kalau ada yang mau tak jual harga Rp. 1.000.000. Rp. 1.000.000.000, oke. itu dulu ya teman-teman yang bisa dipantau dari kios burung Mas Ali spesial burung-burung kak soran rawatan jadi teman-teman kita aliskan langsung ke kios biar lebih jelas nanti ketemu Mas Ali siap nah ini Mas Alinya ini masih banyak Mas Ali siap sama-sama nanti kalau di kios nggak ketemu saya adik-adik saya itu adanya mana oh ini oke saya ini siapa namanya ambar ambar oke kalau ada Mas Ali mas ambar disini masih banyak ya oke selalu selalu mengudara Amin selalu berdoa saling mendoakan Oke itu dulu ya teman-teman silahkan ke sini dari kios burung Mas Ali masih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh